Intro Anggota dan staff Bawaslu yang sedang asyik bekerja tak bisa mengelak saat ketugas dari BNM tiba-tiba datang dan meminta sampel urin sejumlah anggota Bawaslu pun sempat terindikasi pengguna narkoba namun setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan dinyatakan hanya mengkonsumsi obat-obatan penguat stamina tes urin ini dilakukan sebagai persiapan memasuki tahapan pilkada gubernur pada bulan Juni mendatang demi mencegah anggota terlibat narkoba tes urin akan dilakukan secara berkala hingga berakhirnya pelaksanaan pilkada jadi tujuan beliau itu agar pegawainya terhindar dari narkoba karena saya tidak mau kantor saya berisi orang-orang yang psikologisnya sudah sampai stadium berapa itu yang mengarah ke tidak nyambung antara tindakan dengan pemikirannya itu saja selama hampir 2 jam dilakukan tes urin 35 anggota dan staff bawaslu dinyatakan negatif dari pengaruh narkoba pedagang yang sebelumnya bisa menjual setengah ton daging setiap harinya kini turun menjadi 100-200 kg saja imbas dari penurunan omset ini pedagang tak berani lagi membeli sapi secara perorangan sapi-sapi ini kini dibeli dengan cara patungan atau berkelompok daging sapi segar di pasar Induk Atrium Pangalpinang dijual dengan harga 110.000 hingga 115.000 rupiah per kilogram harga yang cenderung tinggi ditawarkan pedagang karena sapi yang didatangkan dari luar daerah seperti Lampung dan Mataram sapi dari Lampung sapi dari Australia harganya berapa? harga dagingnya sekarang 115 harganya 110 menurut pedagang turunnya omset karena sepinya permintaan masyarakat ini disebabkan lesunya perekonomian daerah Herudah Nur Kompas TV Pangkalpinang Kepulauan Bangka Blitung sesuai namanya Lomba Lansia maka para peserta adalah mereka yang telah berumur di atas 50 tahun diiringi alunan musik para peserta tanpa percaya diri memamerkan kebaya dengan berbagai motif dan warna jenis kebaya yang dilombakan terdiri dari kebaya biasa dan kebaya tradisional enjim yakni baju kebaya yang dipadukan dengan menggunakan sarung Lomba baju kebaya Lansia dimaknai sebagai wujud kreativitas kaum perempuan tanpa mengenal batas usia memang kegiatan hari kartin ini memang jarang dilakukan di tahun sebelumnya juga karena ini kita dari gerakan organisasi wanita atau GUW ini ada kebongusan baru jadi kami mengadakan kegiatan ini jadi semoga para perempuan-perempuan khususnya di kota Pangkalpinang ingat bahwa bagaimana perjuangan kartini dan bisa ditindaklanjatin sekarang dengan emasipasi wanita peserta Lomba Lansia merupakan utusan dari berbagai organisasi wanita di kota Pangkalpinang seperti organisasi Bayangkari Angkatan Darat dan Majelis Taklim selain kategori Lansia Lomba Kebaya juga diikuti peserta dengan umur 30 sampai 40 tahun bagi peserta yang keluar sebagai pemenang disediakan hadiah berupa tropi dan bingkisan Herodah Nur Kompas TV Pangkalpinang Kepulauan Bangka Blitung Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Rustam Effendi memimpin langsung acara pembuka peringatan Hari Konsumen Nasional berupa jalan santai yang diikuti seribu peserta dari berbagai instansi serta siswa SMA dan SMK Hari Konsumen yang jatuh pada tanggal 20 April diperingati dengan pusat acara di halaman kantor gubernur melalui peringatan Hari Konsumen ini masyarakat diharapkan paham akan hak dan kewajiban konsumen yang dilindungi Undang-Undang nomor 88 tahun 1999 Selain jalan santai Hari Konsumen juga dimeriahkan dengan acara bazar pentas musik dan pembagian hadiah door prize Lota Pegawai Badan Sar Nasional Pangkal Pinang beruntung membawa pulang hadiah utama satu unit sepeda motor Herudah Nur Kompas TV Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Blitung Terima kasih